Shalom Sudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Kamis, tanggal 10 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu atas segala berkat dan anugeramu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan rohmu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadikan na'amu dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Eraka hari ini mengangkat tema, menghormati orang tua. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12. Saya bacakan buat sudara sekalian. Hormatilah ayamu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Orang tua adalah kerabat yang paling dekat dalam satu keluarga. Kehadiran orang tua sangat penting bagi anak-anak, karena mereka yang merawat, membesarkan, dan mengasuh anak-anaknya dalam keluarga. Begitu pentingnya kehadiran dan peran orang tua dalam pembentukan mental dan spiritual anak, membuat mereka seharusnya dihargai dan dihormati oleh anak-anak. Firman Tuhan saat ini berkata, Hormatilah ayamu dan ibumu. Tujuan dari pemberian firman ini adalah untuk mengajar dan menjaga sikap anak-anak terhadap orang tua, serta agar mereka untuk tidak memandang rendah dan memperlakukan orang tua secara keras, kasar, dan tidak sopan. Hal ini juga untuk menjaga kesenyambungan keluarga dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan bangsa Israel tetap terjaga. Karena jika firman ini ditaati dan dipatuhi, maka masyarakat secara luas akan merasakan dampak positif yang ditimbulkan dari perilaku generasi yang baik ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Firman Tuhan Allah berlaku bagi semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Oleh karena itu, sebagai satu persyukat Tuhan orang percaya dalam gereja Tuhan, marilah kita menuruti pesan firman ini. Bukan saja sekedar menjaga dan menjamin perasaan orang tua, atau bukan hanya karena kecintaan kita kepada mereka, tetapi yang pertama dan terutama adalah sebagai tanda ketaatan dan kedengar-dengaran kita pada firman Tuhan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, sinarilah dan terangilah jalan kehidupan keluarga kami dengan kemurahan kasihmu yang besar, agar kami menghormati dan menghargai orang tua kami sebagai bentuk penghormatan dan kedengar-dengaran pada firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, di kesempatan ini saya ingin menjawabkan pada orang tua, mama dan bapak, I love you. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang mempunyai orang tua, jangan lupa untuk mengasih mereka karena mereka sudah mendidik kita, membesarkan kita dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menonton!